Jangan dipersengpangan jalan Likas kawan-kawan Kepada bawah es berada Kepada bawah es berada Kawan-kawan semua, kita akan bertemu Dan akan menentut retori untuk keluar Ayo, maju kawan-kawan, maju kawan-kawan Ayo, ayo, kita maju, maju Mobil komando, maju, mobil komando, maju Mobil komando, maju, mobil komando Buka, 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 buka Buka, buka, buka pintunya Buka pintunya sekarang juga Buka pintunya sekarang juga Masuk di dalam Masuk di dalam situ Sampai tembok yang putih Kita akan mobilisasi mobil komando Untuk berada di paling depan Supaya teman-teman bisa maju Dan mendengarkan orasi-orasi Serta refleksi-refleksi dari setiap Ketua-ketua fakultas Mampu setiap perwakilan fakultas Kita sambut dengan genbrang UI Universitas Indonesia Universitas kami Ibu kota negara Pusat ilmu budaya bangsa Kami mahasiswa Pengakti cita Lajar ilmu pekerti luhur Tuk musa dan bangsa Semangat lincah gembira Sadar bertugas mulia Berbakti dalam karya Mahasiswa Universitas Indonesia Berlambang cita Berdasarkan Pancasila Dasar negara Obarkan semangat kita Demi ampera Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Universitas Indonesia Hidup mahasiswa Universitas Indonesia Hidup rakyat Indonesia Hidup perempuan yang berjuang Hidup perempuan yang berjuang Kauki atau Bayu Boleh aku ngomong sebentar Boleh bayu Boleh Boleh Perwakilan teman-teman organ, teman-teman fakultas yang ingin bernorasi Dipersilakan untuk naik ke mobil komando sekarang Kita akan sambut para hasil dari Ketua BMVC Bui, Hendrik Jopeto Setuju ya Pak? Setuju? Ya boleh Siap Pak Sibu! Hidup proyek di Indonesia! Seribu hari! Seribu hari tanpa jawaban! Seribu hari tanpa kehadilan! Kita mau diam! Kita mau diam! Kita akan pulang sampai hari 7-7! Setuju! 엔unggu Cisa! Penunggu Cisa! Penunggu Cisah! Penunggu Citada tubiak di Indonesia! Penunggu Cisah! Penunggu Cisah! Penunggu Ciasat! Penunggu Cisah! Seforang ada aurat mana sunam! Kalau�IDium! Ba deh bih debating así mar Begin! Kita Stories bersama, удивitle! Setuju! Kita B assume,安as da! Setuju! Ya, budi berunti! tapi anak-anak boleh duduk-duduk disitu mendengarkan orasi ya gitu ya Masa dihalangnya memobilisi UPLK di takut dong ini harus ada yang teman-teman hari ini lagi-lagi langkah kita dikepiri oleh kita ingin bertemu dengan Rektor UI ayah kita sendiri tapi dihalang oleh para adjudan oleh para security oleh para bodyguard yang mungkin juga tidak tahu apa-apa maju satu langkah maju jadi Bapak setuju ya ya udah jika Bapak PAK UI tidak mengisinin kita untuk masuk kita akan menerobos masuk sepakat Bapak PAK UI silahkan buka jalan kami tidak ingin menterokan kami hanya ingin bertemu dengan pimpinan kampus UI jangan buat kami jangan buat kami marah kawan-kawan sudah marah kawan-kawan sudah marah sudah marah belum kalau marah kita harus toprak Bapak PAK maju dua langkah maju 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 kondisiPod Buka Buka buka, buka, buka pintunya, buka pintunya sekarang juga Buka, buka, buka pintunya, buka pintunya sekarang juga Ayolah Bapak Adikuncaro, ayolah Rektoroi, jangan jadi maju Keluar-luar temui kami mahasiswa WU Ini adalah kampus kita, saudari ketua saya di Bidit Bahwa lembaga pendidikan adalah rumah kedua kita, sepakat kawan-kawan Di rumah kedua kita Universitas Indonesia Ayah kita adalah Rektor kita, Alikuncaro Tapi ayah mana yang tidak mau menemui anaknya ketika anak yang sedang kesusahan? Ayah mana yang membiarkan mahasiswanya, buduh hidupan saja berpanas-panasan bila ingin menemui mahasiswanya? Sampai kecil ayah tersebut, ayah terbentuk adalah Rektor Oeh Teman-teman, tantangkan sampai sekarang, Rektor Oeh lagi berwajar so keras penanganan kita semua Kawan-teman, tantangkan sampai sekarang, Rektor Oeh lagi berwajar so keras penanganan kita semua Kawan-teman, tantangkan sampai sekarang, Rektor Oeh lagi berwajar so keras penanganan kita semua Teman-teman, tantangkan sampai sekarang, Rektor Oeh lagi berwajar so keras penanganan kita semua Barang-teman, tantangkan sampai, Rektor Oeh lagi berwajar so keras penanganan kita semua Sampingnya jangan sampai ada yang terluka teman-teman diperhatikan Masuk dengan perlahan teman-teman Inilah akibatnya Kita sudah baik-baik meminta kepada Pelga Kita sudah minta baik-baik kepada Pelga Tapi tidak disertif Inilah, inilah buktinya Teman-teman tetap tertib Teman-teman tetap tertib Banner bisa dibentangkan Banner bisa dibentangkan Angkat posternya Mobil komando kita bisa maju Mobil komando bisa maju Teman-teman Teman-teman kita tetap tertib Sekarang bisa bentangkan bannernya Angkat posternya tinggi-tinggi Kita harus bertanggung nafas Karena perjuangan ini masih panjang Sebakat Perjuangan ini masih panjang Sebakat Tertib teman-teman tertib Angkat posternya Bentang konvenernya Angkat panci bang otak Program dan organnya Siapa yang kamu bawah? Jangan mau dihalang PHK Arahan di mobil komando Maju, maju Ada di mobil komando maju Kenapa takut sama siapa? Takut sama mobil? Masa Rektor Atui yang katanya besar takut sama mobil komando Maju mobil komando maju Mobil komando maju Kawan-kawan teriakkan Maju, maju Maju, 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 maju Maju, maju, maju Bapak, Rektor boleh marah ke sini Maju, mobil komando gak boleh Masa Rektor Atui yang takut sama mobil komando Mobil komando harus maju Teriakan, maju, maju Ini maju, Pak Apa jangan bikin saya marah? Maju, maju, maju Teriakan jalan kasar Maju, maju, Pak Maju, maju, maju Maju, maju Jangan nyuruh, jangan nyuruh, nyuruh Arahan di mobil komando Maju, maju, teriak, maju Maju, maju Maju, maju, maju Maju, maju Maju, maju Tabrak aja Bapak, jangan tabrak Kalau masih halang Maju, maju, maju Maju, maju Maju, maju Bapak, kita kooperatif Tapi Bapak menghalangi kami, Pak Bapak, tolong Pak Bapak, tolong Pak Teman-teman Maju, maju Maju Bapak Belka bilang Kalau di bawah ada pipa Apakah itu rasional? Apakah itu cara memungkap kita? Iya Maju Maju, maju 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 Bapak Belka bilang di bawah ada pipa Apakah itu rasional? Apakah itu rasional? Iya Maju 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 lagi Maju lagi Maju lagi Maju lagi Maju lagi Maju 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 yang kita rasakan hanya rasa mau kita mau mengenakan jaket kuning ini kampus kita tercinta yang digadang-gadang sebagai world class university yang digadang-gadang sebagai universitas terbaik di Indonesia nyatanya bermasalah kampus yang merupakan world class university harusnya peduli akan kegerasan seksual kampus world class university seharusnya tidak ogah-ogahan dalam membuat peraturan rektor tentang kegerasan seksual semangat kalian-maham selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 PLKUI bukanlah polisi tapi PLKUI adalah pengaman lingkungan kampus yang tugasnya adalah mengayomi mahasiswa sepakat kawan-kawan karena itu kita bacakan tuntutan kita bersama wakili aliansi BMSUI dan mahasiswa UI teman-teman boleh ikuti kami mahasiswa UI kami mahasiswa UI menyatakan sikap menyatakan sikap satu menuntut PP75 menuntut PP75 tahun 2021 tentang statu TAUI dicabut dan dibahas ulang dengan mengedepankan partisipasi bermakna empat organ dan seluruh warga UI dua mendesak pengesahan menyesat pengesahan peraturan rektor UI peraturan rektor UI tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta membentuk Satgas PPKS serta membentuk Satgas PPKS sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan dalam Permendikbud Ristek PPKS dalam Permendikbud Ristek PPKS tiga menuntut adanya transparansi menuntut adanya transparansi terkait pemanfaatan dan penetapan biaya pendidikan terkait pemanfaatan dan penetapan biaya pendidikan dengan detail dan jelas dengan detail dan jelas serta menuntut pihak UI serta menuntut pihak UI untuk menjamin keringanan BOP mahasiswa untuk menjamin keringanan BOP mahasiswa dan tidak terulangnya dan tidak terulangnya kasus pemindahan BOP mahasiswa kasus pemindahan BOP mahasiswa empat mendesak rektorat UI mendesak rektorat UI untuk mendorong kepolisian untuk mendorong kepolisian melakukan upaya penyelesaian melakukan upaya penyelesaian kasus pembunuhan mahasiswa UI kasus pembunuhan mahasiswa UI aksina Dan membentuk tim investigasi khusus Serta tim bantuan hukum dari UI Untuk keluarga Aksena Siap turun lebih besar kawan-kawan Siap turun lebih besar Kita akan bersumpah satu sumpah kita bersama Hari ini kita turun seribu orang Dan jika kita turun lagi pastikan teman-teman hadir Ikuti sumpah saya Jika ada, jika ada, 1000 orang yang membela kebenaran Maka pastikan, aku satu di antaranya Jika ada, 100 orang yang membela kebenaran Maka pastikan, aku satu di antaranya Jika ada, 10 orang yang membela kebenaran Maka pastikan Aku satu diantaranya Jika ada Satu orang yang membela kebenaran Maka pastikan Maka pastikan dan saksikan Itu adalah aku Hidup mahasiswa Hidup rakyat Indonesia Hidup rakyat Indonesia Hidup perempuan yang berjuang Hidup perempuan yang berjuang Boleh tepuk tangan untuk kita semua Tawan-tawan UI yang hari ini sudah bersama Kami sangat kecewa dengan perwakilan rektorat UI Karena yang pertama Yang hadir ternyata bukanlah rektor UI Padahal di awal kami dijanjikan bertemu dengan rektor UI Tapi ternyata yang hadir hanyalah wakil rektor 1 Itu yang pertama Dan yang kedua Kami sangat kecewa dengan jawaban dari pihak rektorat Yang sangat normatif Dan tidak mau berkomitmen Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Universitas Indonesia Tadi sudah empat luntutan Salah satunya pemindahan BOP Maksudnya seperti apa sih? Oke Teman-teman ada mau jelasin? Terkait pemindahan BOP Di mana kemarin baru saja terjadi pemindahan BOP Yang secara sepihak Banyak mahasiswa Khususnya mahasiswa baru ya Di mana mereka memilih BOPB Tetapi dipindahkan secara sepihak pada BOPB Walaupun dari pihak Universitas sudah membuka ruang banding Dan sudah soft Tapi kami meminta jaminan Agar seterusnya tidak terulang kembali seperti itu Tapi mereka tidak bisa menjamin itu satu Dan yang kedua Mereka pun tidak bisa memberikan transparansi terkait penetapan BOPB Kenapa mahasiswa A bisa dapat sekian? Kenapa mahasiswa B bisa dapat sekian? Mereka tidak bisa menjelaskan hal tersebut Bedanya BOPB dan BOPB? BOPB itu BOP berkeadilan Yang mana mahasiswa bisa mengajukan UKT atau uang kuliahnya itu berapa Dan nanti diterima DERUI berapa Sedangkan kalau BOPB itu pilihan Memang itu untuk ekonomi yang kelas menengah ke atas Jadi satu bukti Bahwa dalam seribu hari kerja Rektor Ari Kunchoro Itu fokusnya adalah menambah harta kekayaan Bukan fokus pada kepemimpinannya di Universitas Indonesia Maka hari ini kami BEM se-UI Mahasiswawi turun ke jalan untuk menuntut empat tuntutan Isu, empat isu yang sampai hari ini Masih menjadi pekerjaan rumah bagi Rektor UI Sudah seharusnya di 700 hari Sisa Rektor UI menjabat Itu bisa menyelesaikan PRUI Dan hari ini Rektorat UI tidak bisa memberikan komitmen itu Contoh misalnya peraturan kekerasan seksual masih belum disahkan Boleh? Dari BEM Eva Rumah saya ada Mutra Firdaus, Ketua BEM Fakultas Hukum UI Jadi tadi kami masuk Saya pun menyampaikan beberapa poin Mengenai isu kekerasan seksual dalam kampus Pertama, kami menilai mekanisme UI saat ini bermasalah Ada tiga, P3T2, Sibuga, dan P2TG Itu masih bermasalah Dan yang kedua kami meng-highlight bahwa UI Belum optimal dalam mengimplementasikan permendigut KPKS Hal tersebut terbukti dari Pada dasarnya permendigut mengatur Tiap perguruan tinggi memiliki satu tahun Untuk mengimplementasikan permendigut Itu mencakup pembentukan panitia seleksi Pembentukan satuan tugas Dan pembentukan kebijakan Tapi hingga hari ini Deadline-nya tinggal tiga hari lagi untuk Universitas Indonesia Tapi mereka belum punya satgas Dan belum terindikasi memiliki komitmen Untuk membentuk peraturan rektor tentang KPKS Hal tersebut terbukti dari jawaban yang diberikan tadi Seolah-olah mereka pun bingung gitu Apa sebenarnya yang mereka lakukan terkait Permendigut KPKS Jawabannya bertentangan dan sangat normatif Dan kami menilai UI belum berkomitmen Dalam mengusahkan peraturan rektor tentang KPKS di UI Saya Dennis Pemiliti Ibi Biasa dipanggil Pram Saya disini sebagai mahasiswa FB PAUI Angkatan 2015 Anggapannya terlihat dengan Aksena Karena kan sudah kasusnya berlarut Jadi Aksena merupakan mahasiswa FB PAUI Maksudnya kami Dia jurusan biologi Angkatan 2013 Dia meninggal tanpa alasan yang jelas Tahun 2019 Dan kami sebagai mahasiswa FB PAUI dan juga mahasiswa UI Mendukung dan juga menuntut pihak UI Untuk segera melakukan tindakan Tindakan dalam apa? Dalam mendorong pihak kepolisian untuk segera Membentuk tim investigasi Dan juga tim bantuan hukum untuk keluarga korban Karena kami semua rempati kepada Aksena Nyatanya ada petisi enggak sih? Karena kan ini kan lempar-lemparnya antara kampus dengan UI Dari BEM sendiri Sejauh ini sudah ada petisi tapi bukan dari kami Tapi dari keluarga sendiri Dari BEM sendiri ke depannya akan bikin petisi enggak? Yang pasti kami akan membersamai keluarga Apapun itu yang dilakukan oleh keluarga dari almarhum Aksena Kita akan dukung Karena Aksena dibunuh di Danau UI Berita acara terakhir dari kepolisian itu Aksena dibunuh di Danau UI Dan sampai hari ini kasusnya masih belum jelas Kami menuntut untuk Universitas Indonesia mendorong kepolisian Untuk membuat tim investigasi Tadi boleh tahu masih di dalam ditemukan siapa saja? Tadi di dalam kami pertama tidak ditemui oleh Rektor UI Kami hanya ditemui oleh Wakil Rektor Bidang I, Prof Haris Lalu kami bertemu dengan Sekretaris Universitas, Bu Agustin Dan satu orang lagi kami tidak kenal Terkait hal tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara Yang dimaksud Tanggapan yang bisa kami berikan adalah Bahwa setiap tahun Rektor Universitas Indonesia Dan semua penyelenggara negara Serta semua aparatur sipil negara Di lingkungan Universitas Indonesia Melaporkan harta kekayaan kepada KPK Melalui suatu mekanisme Yang disebut sebagai laporan harta kekayaan Penyelenggara negara atau LHKPN Dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau LHKASN Di lingkungan instansi pemerintah Kepatuhan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara di lingkungan UI Dalam melaporkan harta kekayaan ini sangat baik Hal tersebut merupakan perwujudan Dari komitmen Guna menghindari atau mencegah adanya korupsi Dan melaksanakan prinsip-prinsip birokrasi bersih melayani Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya